Hai halo teman-teman semuanya video ini kita akan coba jelaskan ya Bagaimana cara kita untuk melakukan eksperimen untuk bisa mendapatkan viewers yang lumayan ya Nah jadi ini admin telah membuat satu contoh video dan lumayan teman-teman bisa dapat view ya 1,4000 Nah jadi ini kalau misalnya juga kita buat video dirilis ini tentunya bisa kita dapat cuan ya dengan catatan harus sudah termonetisasi dan disini juga dirilis teman-teman itu bisa dapat bintangnya dan disini bisa kita aktifkan juga Oke pertama disini admin akan coba jelaskan yang sedikit teman-teman Bagaimana ya cara kita supaya atau cara settingnya supaya video kita itu bisa mendapatkan views yang lumayan sedikit ya Nah jadi memang walaupun tidak langsung ya teman-temannya walaupun tidak langsung dapat dan akan tetapi itu akan pasti berjalan ya kalau misalnya sesuai atau tepat ya untuk kita setting dan disini tentunya untuk video real sini diharapkan yang tentunya video video yang ori dan yang berkualitas tinggi teman-teman ya Nah pertama sekali ya kalau misalnya kita mau nge-upload ya teman-temannya coba kita setting terlebih dahulu dan disini coba kita klik ya buat real Nah kalau misalnya teman-teman punya konten ataupun punya video yang sudah tersedia ya di galeri teman-teman semuanya dan pastikan milik teman-temannya atau video yang kalian rekam sendiri seperti itu Nah selanjutnya disini untuk durasi ya biasanya durasi real scene teman-teman ya durasi pendek ya namanya juga video pendeknya Nah jadi ini sarannya dari admin kalau misalnya kita mau buat real itu ya boleh juga ya sampai ke 35 detik bahkan kalau misalnya juga paling bawah boleh ya karena kenapa itu yang diharapkan oleh real scene teman-temannya video-video yang durasi pendek karena akan untuk upload video ini ini ada dua tempat ada dua video untuk upload video panjang di status dan ada juga dirilis ya untuk video pendek nah misalnya ini kita klik ya seperti ini nah contoh anggaplah video teman-teman mungkin kalau misalnya teman-teman mau buat video tentang resep yang misalnya atau cara masa misalnya atau bagian seni ini atau apa ya silahkan dipilih sesuai dengan topik ataupun sesuai dengan isi video nantinya setelah masuk pada bagian sini pertama kita pilih kita gunakan efek karena memang efek ini juga disarankan untuk kita oleh Facebook untuk kita pakai ya ini untuk membantu kita lebih meningkatkan kualitas video kita boleh pakai ya kita cari nah kemudian setelah kita pilih efek berikutnya teman-teman kalau misalnya juga kalian mau edit ya boleh ya kita harus edit di bagian sini misalnya mungkin ada sesuatu yang mau kita edit disini misalnya tambahkan ya kalau misalnya kita mau tambah foto misalnya ya nah boleh ya boleh kita tambah kalau misalnya teman-teman sudah merasa pas videonya ya udah ya tinggal di melanjutkan teman-teman ya Nah kemudian sini setelah masuk di bagian sini kan ini efeknya sudah kita ubah ya Nah saran dari admin hindarilah ya menggunakan audio karena audio ini teman-teman sangat ini ya sangat apa namanya kalau misalnya dikit-dikit pun kita pakai itu ada pelanggaran ya sangat sensitif sekali ya Nah jadi silakanlah dipakai audio ataupun sound yang ada di video kalian sebelumnya seperti itu kemudian kita klik selanjutnya seperti ini nah langkah pertama untuk kita edit teman-teman kita manfaatkan ini fitur ini ya yang ada disini nah pertama pastikan ya Instagram ini sudah terhubung karena kenapa ini bisa juga ini ya bisa juga menjadi ya referensi untuk video kita karena kalau misalnya mereka mau tonton di apa di Instagram juga ya bisa saja mereka masuk ke bagian apa Facebook kita ya pastikan hubungkan aja ya hubungkan kemudian teman-teman disini buatlah judul misalnya judulmu tentang apa misalnya teman-teman ya ini tentang ini anggap ini musik ya video saya video admin ya musik ya musik atau karaoke ya karaoke karena lampu-lampu musik ya atau musik karaoke lah ya kemudian disini Hai kemudian lagu-lampu di sini lagu ya lagu ya lagu ya lagu-lampu di izin apa ya pokoknya kalau misalnya sesuaikanlah dengan isi video ya kalau misalnya masak kue ya buatlah masak kue ya resep kue seperti itu nah selanjutnya pakai tagar ini ya boleh ya misalnya teman-teman pilih seperti ini ini kan contoh ya tagar ya seperti ini udah kita pakai ya Nah kemudian kita pakai ini motion nah cara ini atau fungsinya ini ini juga bagus atau pentingnya teman-teman kita pakai kalau misalnya kita pakai ini klik pengikut maka otomatis pengikut kita akan muncul di beranda mereka kemudian kita klik satu lagi nih ini mantau ini sorotan ya jadi ini ke teman-teman kita akan masuk di beranda mereka video yang kita upload ini itu akan otomatis masuk di beranda mereka seolah-olah kita tandai mereka seperti itu ya nah kemudian ini kan udah siap ini nah selanjutnya disini kita nggak boleh lagi tandai orang karena disini udah ada ini ini otomatisnya seluruh pengikut kita itu nantinya akan masuk di berandai kemudian disini kita pilih yang bagian topik nah ini penting ya ini penting untuk apa merelevansi ya supaya relevan untuk konten kita 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 klik nah misalnya ini sini kan misalnya isi video kita akan tentang musik ya kita coba lihat bagian musik misalnya dan ini cuma tiga ya topiknya bisa kita pilih nah misalnya ini video musik nah kemudian disini apalagi ya kita pakai pokoknya yang menyangkut dengan musik lah ya nah ini boleh kita ini nah kalau misalnya juga teman-teman ya buat video tentang komedi nah ini ada ini ada cucu-cucu ini seperti resep kue artinya itu menyangkut dengan makanan ya nah ini nah cukup lah ini ya nah setelah itu kita simpan seperti ini nah setelah itu kan ini udah siap ini semuanya ya nah jadi setelah ini kita langsung bagikan ya setelah ini kita bagikan misalnya seperti ini kita bagikan ini kan contoh aja ya nah setelah kita bagikan ya tinggal kita nantikan untuk upload nah ini selesai dan kemudian kita pantau ya kinerja ataupun apa teman-teman perkembangan untuk videonya ini adalah salah satu eksperimen kita untuk bisa menjadi ini ya supaya bisa kita mendapatkan views yang lumayan bagus seperti itu ya nah jadi kira-kira begitu ya teman-teman ya semoga informasinya semenfaat jangan lupa bagikan info ini ke teman-teman kita yang lain sampai jumpa di video berikutnya